Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 6 Apa kabar kalian semua Semoga kalian tetap semangat ya Tetap sihat untuk hari ini Untuk hari ini hari Senin Ialah jadwal kalian untuk belajaran agama Ini bumbung sebelum itu lataya Sekarang ialah hari Yang sunah untuk puasa hari Arofah Dan namanya puasa Arofah Apakah kalian semua puasa Arofah anak-anak? Semoga kalian semua puasa ya Untuk jadwal agama pada hari Senin ini Sementara kita daring dalam masa PPKM Kita belajar untuk pertama yaitu tentang Indahnya saling menghormati Di dalam bab ini kita akan mempelajari Poin A mengenal surat Al-Kafirun Poin B surat Al-Ma'idah Dan poin C surat Hujurat ayat 2 dan ayat 3 Nah kita lanjut kemudian Dalam pagi hari ini kita berbicara tentang poin yang pertama dulu yaitu tentang surat Al-Kafirun Perlu diketahui anak-anak surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat Surat ini diturunkan di Mekah Maka dinamakan dengan golongan surat Makiah Selain itu surat Al-Kafirun mempunyai arti yaitu orang-orang kafir Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir Kemudian bagaimana sebab akuran surat Al-Kafirun ini turun Yaitu pada zaman dulu ya pas Nabi Muhammad berdakwah di Mekah Datang golongan kaum Quraisi Ya ada tokoh kaum Quraisi yang datang kepada Nabi Muhammad Yaitu siapa saja Yang pertama Al-Aswad bin Abdul Muttalib Kemudian Umayyah bin Kolaf Dan yang terakhir Walid bin Mughiroh Nah ketiga tokoh ini Datang kepada Nabi Muhammad Untuk berkompromi Berkompromi tentang hal peribadatan Mereka berbicara kepada beliau Nabi Muhammad Hey Nabi Muhammad Kami ingin menawarkan kompromi kepada umat Islam Nah bagaimana kalau Bisa berkompromi ini kami menginginkan Dari kaum Quraisi siap menyembah Tuhanmu Untuk tahun ini Tapi sebagai gantinya Tahun berikutnya kalian umat Islam harus menyembah berhala kami Jadi mereka mengajak untuk saling menyembah Tuhan masing-masing Untuk tahun ini kami menyembah Tuhanmu Dan tahun berikutnya Kaum kalian menyembah Tuhan kami Tetapi Nabi Muhammad menolak dengan tegas Dengan surat Al-Kafirun ini Mari kita baca sama-sama Dan simak dengan baik-baik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun Maa a'budu maa ta'buduun Wa la antum a'abiduun maa a'budu Wa la ana'abidu maa abadhum Wa la antum a'abiduun maa a'budu Lakum dinukum wa niyadin Nah di dalam surat ini Dijelaskan bahwa Orang-orang kafir itu Iyalah agamanya Agamanya sendiri Jadi Nabi Muhammad menolak dan tegas Bahwasannya Agamaku ya agamaku Agamamu ya agamamu Jadi menolak untuk saling beribadah Satu sama lain Itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Jadi kita semua tidak boleh Mengganggu dalam artian kita beribadah Di umat lain atau di agama lain Kalau memberi toleransi boleh Misalnya kalau kita belajar Ada teman yang tidak seagama dengan kita Mohon izin untuk beribadah Ya dipersilahkan Begitu Bukan Bukan berarti Kalau mereka beribadah Kita pun juga ikut beribadah Bersama mereka Tidak seperti itu Hanya mengizinkan beribadah Tetapi tidak Mengikuti untuk beribadah Itu ya perlu diingat Tentang hal kafirun ini Saya kira cukup demikian Untuk hari ini Mohon maaf Jika ada salah kata dalam video ini Pak Cekal membuat video singkat ini Untuk memberikan pelajaran Sedikit tentang PAI Kepada kalian semuanya Untuk soal hari ini Pak Cekal akan berikan setelah video ini ya Semoga kalian tetap semangat Dalam belajar daring di rumah Dalam masa PPKM ini Dan berdoa lah Semua Kita semua ya Agar PPKM ini cepat berakhir Mungkin cukup demikian dari Pak Cekal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton